Musik Yayasan Beasiswa 10.000 kini banyak dikenal. Yayasan yang didirikan Safira merupakan modernisasi dalam hal program Beasiswa. Penamaan Beasiswa 10.000 untuk membuka mata tentang makna sesungguhnya dari Beasiswa. Safira ingin memberitahu Beasiswa bukan hanya soal pemberian dana kuliah seperti SPT. Beasiswa itu bentuknya beragam, seperti memberikan bimbingan belajar gratis, mengajarkan anak membaca, dan membuat sekolah bakat gratis. Kita tuh ingin menghapus paradigma bahwa Beasiswa gak cuma melulu memberikan dana untuk kuliah kok, ada banyak kejahatan lainnya, tapi kalau diuangkan 10.000 itu adalah angka yang kecil. Nah kita ingin memberikan mindset atau pemahaman ke masyarakat bahwa you don't have to be a billionaire to make an impact. Musik Berkembangnya Yayasan 10.000 membuat Safira terus memutar otak. Bagaimana harus mencari dana yang jumlahnya semakin hari semakin besar. Sejauh ini berkat tekad kuat dan semangat yang dimilikinya, Safira mampu memastikan keberlangsungan Yayasan Beasiswa 10.000. Tekad kuat dari Safira secara tidak langsung masuk dalam diri teman-temannya yang membantu menjalankan Yayasan. Salah satu sahabat Safira, Devira Imtias, bertugas sebagai Sekretaris Yayasan Beasiswa 10.000. Safira itu gimana ya? Dia orangnya berani sih, kayak ngadain event ini pertama kali, kayak, lo berani Saf bawa event ini keluar lagi, lo duit dari mana? Kita gak ada duit sama sekali. Nah, tapi dia tuh berhasil nyakinin aku, nyakinin tim-tim yang lainnya, bahwa kita tuh bisa, kita tuh gak perlu modal banyak untuk bisa ngadain event internasional. Kita gak perlu kayak pesimis dulu. Yang penting kita usaha dulu, kita nge-brand perusaha, apa, acara ini bareng-bareng. Kita berjuang bareng-bareng. Yang penting kalian tuh ada, kalian tuh ada semangat buat ngadain event ini. Gitu sih. Kayak, apa ya, berani, dia tuh selalu ada apa, dia mau ngelakuin apa aja buat teman-temannya, walaupun memang kondisi dia tuh lagi banyak masalah. Exchange International sebagai salah satu program andalan beasiswa 10.000 diharapkan tidak hanya mampu memberangkatkan para mahasiswa Indonesia ke luar negeri, namun juga membawa mahasiswa dari negara lain ke tanah air. Safira ingin menunjukkan kepada mahasiswa negara lain akan potensi besar yang dimiliki Indonesia. Safira berjanji selalu menjadi pribadi yang sukses, agar dapat terus membantu anak-anak tidak beruntung dalam hal pendidikan. Harapannya ke depannya yang belum tercapai, pertama pengen banget kalau misalnya nanti lulus, kan saya udah semester lima nih, sedikit lagi insya Allah lulus, dan kalau lulus pengen membangun bisnis pertama, agar apa, agar mendapat sumber dana untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk disisihkan ke yayasanku sendiri. Jadi aku pengen banget, karena aku punya yayasan, jadi aku juga menjadi salah satu pendonator tetap di yayasan tersebut. Dan kunci aku bisa berdonasi ya aku harus punya bisnis, dan bisnis itu bisa dibilang harus besar ketika atau jika aku ingin berdonasi dalam jumlah yang besar juga. Jadi pengen banget jadi pembisnis muda yang sukses, sehingga aku bisa berdonasi sendiri ke yayasanku, dan membantu teman-teman yang kurang mampu di beasiswa 10.000. Tetapi exchange internasional ini sendiri, program pertukaran belajar ke luar negeriku tetap berjalan, dan semakin banyak lagi penerima manfaat, atau penerima beasiswa yang kita berangkatkan ke luar negeri. Tantangan di dunia pendidikan semakin besar. Untungnya Safira Al-Farisi tidak sendiri. Ada puluhan, bahkan ratusan relawan pendidikan yang berjuang keras, mengangkat derajat pendidikan di Indonesia tanpa pamri. Mengeluhkan fasilitas gedungnya. Ibu, kapan kita punya gedung yang baru? Ibu, kapan kita nggak dengar kebisingan teman yang lain? Terima kasih kerana menonton!